Hai jadi kita walaupun ada acara San Morgap tak lalu lintas itu harus itu ya dan mencontohkan yang punya boge-mooge harlay atau yang motor besar gitu kan walaupun dikawal tapi mereka tidak menaati lalu lintas itu walaupun kita mocil cuman tak lalu lintas itu nomor satu ya guys ya bagi kita ya ingat bagi kita bagi anak-anak motor komunitas di pekan baru lurus kan kelihatannya sih lurus ya guys kelihatannya sih gurus berarti kita bakalan putar-putar balik eh masuk ke jalan apa ya kan lurus kan jadi bingung sih yang kayaknya gombo bunti dula gombo bunti dula gombo bunti dula beranti pantalu beranti kiri pantalu nunggu rombongan terakhir aja soalnya mencar nunggu rombongan terakhir anjir kayak gini aja udah udah 13 menit dah kayak gini aja udah 13 menit lamu mana karak orang ko? tapi bohong jadi inilah mereka-mereka yang ikut sanmorgap enak kan nih sapa-sapa? oke oke siap lihat deh, SPA jadi di simpang ah ini masih ada, tim rombongan lewat jadi guys di simpang 4 itu kan karena lampu merah simpang 5 guys, jadi rombongan mungkin ini mencar jadi sekarang gua nungguin tim dari yang terakhir bateri mau habis anjir tim terakhir yuk inilah anak tim-tim yang 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 yuk yuk tidak semuanya eh menyatu guys kita tidak money tidak mengutamakan arogansi emosi tidak jadi mungkin ada sebagian-sebagian satu atau dua oknum yang mungkin geber-geber itu hal yang diajar harus ya yang geber-geber motor eh jadi nggak tahu rombongan keberapa guys gua lupa yuk yuk revu juga ya itu kebanyakan anak supermoto ya ini rombongan keberapa sih oke guys gua ikut rombongan oke gua ikut rombongan orang ini nah ya ya ya